Teman Woku tau gak sih, kalau pup salah satu indikator yang menunjukkan apa yang terjadi di dalam tubuh Anabul? Nah, gimana sih ciri-ciri pup Anabul yang sehat itu? Yuk simak videonya dan semoga bermanfaat! Kucing sehat rata-rata akan buang pup minimal 1 kali dalam sehari ya teman Woku. Kalau tidak pup, bisa konsumsi serat dan rutin minum air. Tanda pup normal jika berwarna coklat tua, terlihat tidak terlalu keras dan lembek, dan aroma pun yang timbul tidak terlalu bau. Beberapa tanda lainnya yaitu pup memiliki panjang sekitar 2 hingga 3 inci dan diameternya setengah inci. Jika kucing teman Woku tidak memiliki ciri-ciri di atas, yuk cek warna pup Anabul untuk tahu kesehatannya. Yang pertama, berwarna bercak putih, kelihatan seperti beras kemungkinan adalah cacing. Yang kedua, warna abu-abu, kemungkinan masalah pankreas atau empedu. Yang ketiga, warna hitam mungkin terjadi pendarahan di bagian atas saluran pencernaan. Yang keempat, warna hijau, masalah kantong empedu atau karena makan rumput. Yang kelima, merah-merah darah di pup Anabul, bisa cek anus Anabul, mungkin terluka. Yang terakhir, warna oranye atau kuning, mungkin masalah bedu atau liver. Pola makanan yang buruk bisa jadi pengaruh pup Anabul tidak normal, teman Woku. Jadi, pastikan makanan yang dikonsumsi Anabul selalu terjamin ya, agar pup Anabul selalu normal dan sehat. Nah, selain makanan yang bergizi, multivitamin yang tepat juga penting lho. Yuk, jangan lupa untuk selalu berikan satu tetes sejuta manfaat Woku-Woku ke dalam minumannya setiap hari. Untuk menjaga supaya pup Anabul kamu tidak menyengat lagi. Selamat mencoba! Terima kasih telah menonton!